Pemirsa sementara itu, Kapolda Maluku Utara memimpin apel kesiapan pergeseran pasukan dalam rangka operasi Mata Praja Geiraha 2024 yang dihadiri seluruh personil BKO pengamanan TPS dari Polres dan Polres Tajajaran. Dan berikut laporan di Porter Pitumas, Polda Malut, Beribtu Dewi. Kapolda Maluku Utara memimpin apel kesiapan pergeseran pasukan atau serpas dalam rangka operasi Mata Praja Geiraha 2024 yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Maluku Utara. Apel tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjenpol Stepen M. Napiun, dan seluruh personil BKO pengamanan TPS dari Polres dan Polresta Tajajaran. Kapolda Maluku Utara menyampaikan apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel, material, peralatan, dan perlengkapan individu di mana tahapan pilkada akan memasuki masa tenang pada 24 hingga 26 November 2024. Dan berikutnya tahap pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Wilayah Maluku Utara sendiri mencakup 10 kabupaten kota dengan total 118 kecamatan dan 1.185 kelurahan. Selain itu jumlah daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 942.076 orang di mana sebanyak 2.511 TPS telah disiapkan untuk melayani maksimal 600 pemilih per TPS. Guna mendukung pengamanan, sebanyak 662 personel Polda Maluku Utara akan dikerakan ke 9 kabupaten kota, yaitu Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Thaliabu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Brito Dewi. Salam presisi.